Halo Aquarius, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan tentang perjalanan karir serta finansial dari diri kamu di periode bulan Agustus tahun 2023. Seperti biasa, kalau ini adalah readingan general dengan tarifan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua jodohnya Aquarius yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelah segala macam bentuk readingan saya ini dan jangan pernah kamu bawa-bawa peran terlebih dahulu ya Aquarius. Karena energi yang terbaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebala balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masuk belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk reading yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general career and finals reading for Aquarius in period August 2023. 23. Oke, bagaimana perjalanan karir serta finansial dari jadinya Aquarius di periode bulan Agustus tahun 2023? Thank you. Kita lihat di sini ada kartu Ten of Swords. Oke, hati-hati ya, Ten of Swords ini juga ada pesan di sini, ada isu pengkhianatan, ya, kepada diri kamu. Tapi, Ten of Swords ini juga memiliki arti dan makna yang positif. Akhir dari permasalahan, ujung-ujung dari permasalahan. Karena di atas 10 pedang, tidak ada 11 pedang lagi, guys. Kita lihat sektor pekerjaan di sini. Kita lihat lebih mengarah ke arah yang positif atau lebih mengarah ke arah yang negatif, ya, guys, ya. Hmm, ada Seven of Wands, Seven of Pentacles, dan Four of Cups. Ini terutama, ya, ini kayak kartu yang mesti menjadi perhatian, ya, untuk diri kamu, ya, Aquarius. Terutama kamu yang buka usaha sendiri. Four of Cups, takutnya usaha kamu ini dibuat sepi oleh orang, guys. Oleh para pesaing kamu, orang-orang yang tidak suka kepada diri kamu, guys. Tapi kalau kamu yang bekerja kepada orang, wanti-wanti, takutnya, beberapa orang dari jodhia Aquarius mendapatkan serangan secara terang-terangan dari orang. Ten of Swords, ya, isu pengkhianatan, di mana teman kerja kamu sendiri ibaratnya kayak mengincar posisi kamu, guys. Oke, teman kamu sendiri yang mengincar posisi kamu. Membuat kinerja kamu ini jadi turun levelnya, ya. Hasil kerja kamu ini ibaratnya dibuat atau dibikin jadi drop, ya. Dalam masalah keuangan di sini ada kartu Six of Wands. Three of Swords. Hati-hati terhadap isu pencurian, isu kehilangan. Jangan memposting rejeki kamu tersebut, ya, kepada orang-orang, guys. Ada kartu The Moon. Wah, ini orang ini main pinter, loh, guys. Ini ada isu pengkhianatan yang bermain di sini, ya, guys, ya. Ini beberapa kali jodhia Aquarius ini, ya. Selalu readingannya ini baik-baik. Tapi kali ini, ini readingannya agak sedikit negatif, ya, guys, ya. Ya, jangan berkecil hati dulu. Namanya Wheel of Fortune. Dunia ini bagaikan roda yang berputar, guys. Satu, ya. Yang kedua, Aquarius itu banyak di muka bumi ini, guys. Tidak semua Aquarius akan mengalami perihal yang sama kayak begini. Karena tiap-tiap Aquarius masalahnya itu beda-beda, ya, guys, ya. Oke. Ada kartu The Moon di sini. Ibaratnya kayak mengatakan, ya, guys, ya. Tidak meninggalkan jejak, tidak meninggalkan saksi setelah kamu ditikam oleh orang, setelah uang kamu itu ditipu oleh orang. Tapi kayaknya di sini, Six of Wands, ini adalah kelalaian dari diri kamu. Maaf cakap, ya, guys, ya. Maaf cakap, ya. Kelalaian dari diri kamu yang mungkin aja memperlihatkan rejeki kamu di hadapan orang. Uang kamu, pendapatan kamu, kan. Dengan cara kamu posting jalan-jalan, makan-makan enak, kek, atau apa, kek, kan, guys, kan. Oke. Jadi, ibaratnya memicu orang-orang yang jahat datang ingin menipu diri kamu, keuangan kamu. Setelah ditipu, setelah ditikam Three of Swords, ya, di sini, ya, kartu yang paling saya takutkan, loh. Tiga pedang, ya, di sini, ya. Bahkan Tower Moment itu nggak saya takutkan, guys. Tapi justru kartu tiga pedang ini yang sangat saya takutkan. Oke. Dan ada kartu The Moon di sini, saya lihat, ya. Kalaupun kamu mau mencari siapapun orangnya, nggak bakalan bisa kamu temukan. Karena ini, orangnya ini bakalan main cantik, guys. Bahkan tidak meninggalkan bekas jejak sedikitpun, ya. Kalau boleh saya bilang, ya, Aquarius. Hati-hati, tema untuk diri Anda, Aquarius, di bulan Agustus, ini 10 pedang, isu pengkhianatan, ya. Jangan gampang kamu percaya kepada orang-orang, guys. Kayaknya beberapa dari jadinya Aquarius, dalam masalah pekerjaan akan dilengsirkan oleh orang, dalam masalah keuangan akan ditipu oleh orang lagi, saya lihat. Oke. Isu penipuan yang ujung-ujungnya, ten of swords, ya. Penyerangan ditikam dari belakang, guys. Ngerti, kan? Ditikam dari belakang itu, ya, maksudnya diserang secara diam-diam tanpa kamu tahu siapa orangnya. Eh, tau-taunya kamu udah ambruk, tau-taunya kamu udah tumbang, siapa pelakunya, bahkan kamu itu nggak tahu, kayak gitu. Oke. Jadi, kamu lebih peka dikit, lah, ya, dihimbau dari kartu The Moon ini, ya. Mendekatkan diri kamu kepada agama perkencang ibadah kamu tersebut, ya, Aquarius, ya. Supaya kamu terlindungi, dilindungi oleh Tuhan. Oke. Supaya intuisi kamu, naluri kamu itu bisa jauh lebih peka. Nah, jodiac yang terkoneksi di sini ada jodiac Gemini, Leo, Taurus, ada jodiac Cancer, ada Leo lagi, ada jodiac Libra, dan ada jodiac Scorpio. Orang-orang yang takutnya bisa berdealing dengan diri kamu, guys. Nah, begini, ya, dari sektor pekerjaan, saya lihat ini udah nggak main-main lagi, guys. Seven of Wands. Kamu diserang secara terang-terangan oleh orang yang tidak suka dengan diri kamu di tempat kerja kamu, guys. Orang-orang yang tidak suka dengan diri kamu, kalau misalnya kamu bekerja dengan orang, ya, kayak gimana, lah, ya? Rekan kerja kamu sendiri, atasan kamu sendiri, bos, manajer kamu sendiri, bisa jadi kayak gitu. Dan di bulan Agustus ini, orang-orang itu dengan terang-terangan menunjukkan rasa tidak sukanya kepada diri kamu. Nggak ada sikap apatisnya lagi, saya lihat. Nggak ada sikap tenggang rasanya lagi. Ngerti, guys, kan? Aquarius. Karena mereka incar posisi kamu, kenyamanan kamu, Seven of Pentacles. Mereka mengincar posisi kamu. Di mata mereka, posisi kamu itu enak. Posisi kamu itu nikmat. Oke? Mereka ingin membuat kamu itu sampai kehilangan job. Apapun yang kamu lakukan itu selalu gagal. Oke? Bagi kamu yang buka usaha sendiri, ini rival kamu, orang yang satu bendera dengan diri kamu, kan, guys, kan? Satu pekerjaan. Satu area pekerjaan. Satu kayak, ya... Satu divisi, gitu, lah, ya, guys, ya. Misalnya, kerjaan kamu ini, kan, kuliner, penjual makanan, ya, sesama penjual makanan, gitu, kan, yang menjatuhkan diri kamu. Ngerti, kan, guys, kan? Oke? Karena mereka melihat usaha kamu ini lancar jaya. Lancar. Banyak customer-nya, banyak pelanggan-nya. Tapi dengan cara apa mereka menyerang diri kamu, kan, guys, kan? Ya, di sini tidak kelihatan, tapi mesti kamu waspadai, karena tiap-tiap orang mungkin aja akan mendapatkan serangan dengan cara yang berbeda-beda, guys. Mungkin dengan cara mereka menjatuhkan nama baik kamu, kek. Menjatuhkan kinerja kamu, kek. Hasil kerja kamu itu sengaja diburuk-burukin oleh orang. Saya lihat di sini, ini ada energi iseng yang saya lihat. Energi ketidakpuasan. Iri orang kepada diri kamu. Ngerti? Oke? Four of cups. Orang-orang iri. Dengan hasil kerja kamu yang bagus, kinerja kamu, potensi kamu, kenikmatan, kenyamanan, posisi kamu di tempat kerja itu yang mereka pikirkan. Dan ingin mereka lengserkan. Mereka ingin mendapatkan posisi kayak diri kamu. Sedangkan kalau kamu buka usaha sendiri, mungkin ini ada kasus kayak perebutan, customer, pelanggan gitu lah, ya, guys, ya. Dengan cara nama baik kamu itu dijelek-jelekin oleh orang. Kamu divikna, kek. Kamu diserang secara terang-terangan, kek. Hasil kerja kamu itu buruk lah. Beginilah, begitulah hasil kerjaku yang bagus lah. Begini, begitu. Atau, ya, mereka mengirim orang untuk, ya, kayak mengacau-ngacaukan, mengadu-adu, ya, guys, ya. Mengaca-aca hasil kerja kamu tersebut. Sehingga, hasil kerja kamu itu jadi jong semuanya, pat. Padahal hasil kerja kamu itu udah bagus. Kayak gitu. Ngerti kan yang saya maksudkan, ya? Supaya kamu tidak mendapatkan prestasi di tempat kerja kamu, four of cups. Supaya kamu tidak dihargai lagi oleh orang. Supaya kamu dicuekin oleh orang. Supaya nama baik kamu itu rusak. Ngerti, kan? Dengan tujuannya apa? Supaya mereka bisa menggantikan diri kamu. Kalau kinerja kamu itu di tempat kerja itu udah buruk, kan? Dicap orang sebagai buruk. Hasil jualan kamu itu tidak ada kualitasnya sama sekali, kan, guys? Orang-orang kan pada pindah ke tempat atau lapak jualan mereka. Kayak gitu. Kalau hasil kerja kamu itu, kinerja kamu itu udah drop, ya. Pasti atasan kamu itu, ya. Lebih memilih orang lain untuk menggantikan diri kamu. Supaya tempat kerja kamu itu bisa bangkit lagi kembali. Tapi atasan kamu ini kan nggak mungkin tahu, kan? Kerja kamu itu kenapa buruk. Padahal kerja kamu itu nggak buruk sama sekali. Kerja kamu itu bagus. Tapi sengaja diaca-aca oleh orang, diperburu oleh orang, guys. Dihancurkan kayak gitu. Karena energi kecemburuan. Kecemburuan. Atas prestasi kamu. Oke? Ini perlu kamu waspadai, ya. Ten-ten of suit, loh, ya. Ini kayaknya yang nyerang ini bukan satu orang aja, loh, guys. Banyak orang. Dua atau tiga orang yang kong kali kong, ya. Komplotan, ya. Langsung menyerang diri kamu. Merusak citra kamu tersebut. Kerjasama. Supaya kamu itu tersingkirkan terlebih dahulu. Barusan mereka berebutan. Posisi kamu ini. Ngerti, kan, guys? Nah, dari masalah keuangan, di sini ada katu six of wands, ya. Oke? Six of wands. Sebenarnya keuangan kamu, rejeki kamu itu bagus, Aquarius, ya. Tapi di sini takutnya ada kelalaian yang kamu lakukan. Mungkin kamu anggap sepele dengan kelalaian tersebut. Ya, dengan cara kamu menunjukkan di sosial media, Alhamdulillah, gitu, kan. Rejeki yang ku dapat hari ini, uang segepok, gitu, kan, guys, kan. Atau contoh, saya buat contoh aja, lah, ya. Alhamdulillah, kamu bisa jalan-jalan dengan keluarga kamu, ya. Kepuncak, kek. Ya, pergi berenang, kek. Jalan-jalan dengan teman kamu, kek. Pergi makan-makan, kek. Duduk enak-enak, kek. Nah, itu paling fatal banget, sosial media itu, guys. Orang langsung mencap, ya. Oh, kamu itu dalam posisi keadaan rejeki kamu, itu bagus, ya. Langsung datang melancarkan serangan. Ten of short. Ini akan ada aksi penipuan yang ingin sengaja dilakukan oleh orang, guys. Ten of short. Melukai diri kamu, mencederai diri kamu, membuat kamu kecewa, dengan cara apa? Menipu diri kamu. Mengkhianati diri kamu. Ya, cara-cara orang itu kan beda. Cara orang kayak gimana? Mengkhianati orang lain, ya. Menipu keuangan orang lain, ya, pinjam duit, kayak semuanya, saya lihat di sini sih, soft ones, ya. Pada banyak orang-orang yang datang minta bantuan kepada diri kamu, bro, bos, sis, mbak, kakak, ya. Saya ini sudah susah lah, nangis-nangis lah, mewek-mewek lah, kayak, kayak menggunakan air mata bombay lah, kan. Kayak gitu, kan. Merayu diri kamu. Tau-taunya, kamu memberikan pinjaman uang, kamu bantu mereka, jadilah kacang yang lupa akan kulitnya. Langsung mereka pergi bawa uang kamu tersebut, lari entah kemana, demun, ya. Hilang langsung semuanya, ya. Tanpa meninggalkan bekas jejak. Bukti lagi nggak ada. Sama sekali, guys. Takutnya di sini uang kamu ini, sorry, ya. Saya hanya membacakan kartu, saya tidak mendoakan seseorang yang buruk-buruk, ya. Aquarius, jangan salah paham dulu. Waspada terhadap yang namanya kehilangan, ya. Kehilangan uang. Kehilangan materi, guys. Kalau sempat, uang yang kamu dapatkan ini, rejeki yang kamu dapatkan ini, sempat hilang, ini tidak akan kembali lagi. The moon. Langsung hilang tanpa jejak sekarang. The moon, ya, di sini, ya. Bahkan kamu mau mencari siapa pelakunya, siapa yang mencuci uang saya, siapa yang melakukan, ya, kasus menipuan, kayak penggelapan dana kepada saya, kayak nggak bakalan kedapatan orang itu main cantik. Tikam belakang, tree of sword, ya. Yang pastinya siapapun pelakunya, ini orang yang paling dekat dengan diri kamu sendiri. Orang yang selalu menjilat-jilat diri kamu. Kamu mesti waspada, ya, guys, ya. Kamu mesti the moon. Lebih peka dikit, ya. Bulan Agustus ini, lihat siapapun orang yang bermulut manis kepada diri kamu, suka memuji-muji diri kamu, eh, kamu ganteng, ya. Kamu cantik, ya. Wah, hebat kamu, ya, bos, ya. Hebat kamu, ya, kak. Hebat kamu, ya, mbak, ya. Itu orang mesti kamu waspadain, ya. Dari mulut mereka itu, ya. Kamu ini udah mesti ada tanda-tanda, guys. Ini ada gejala yang nggak beres. Ini pasti ada maunya mereka tersebut. Ngerti, kan? The moon. Kamu disuruh lebih peka dikit, lah, ya. Jadi orang, ya, guys, ya. Jangan terlalu naif. Jangan terhanyut. Jangan terenyuh, ya. Di dalam kayak, ya, pujian-pujian orang, ya, guys, ya. Langsung melambung gitu, kan, guys, kan. Ujung-ujungnya fatal. Saya lihat, tree of sword. Uang kamu sebagai taruhan. Hasil darah keringat kamu hilang. Terancam hilang, guys. Sempat kamu lalai dikit, kan. Tidak perhatikan sinyal-sinyal refleks kayak gini, ya. Nggak bakalan kembali lagi, saya lihat. Oke. Eh, sosut. Yang terang-terangan dikit aja, deh. Yang berani dikit, ya. Kamu menjadi manusia, ya. Aquarius. Ini ada libra Aquarius Gemini. Disarankan kepada diri kamu. Kalau kamu misalnya udah tahu, di tempat kerja kamu ada orang yang tidak suka kepada diri kamu, putuskan hubungan kamu dengan si mereka, guys. Jangan ada hubungan apa-apa lagi. Nggak usah kamu baik-baikin lagi mereka, ya, guys, ya. Langsung buat sebuah keputusan yang tegas untuk ngomong pun. Bahkan untuk ngelirik, untuk melihat mereka pun. Nggak perlu lagi kayak gitu. Dan kamu disuruh pintar-pintar lah. Yang lebih galak dikit, ya, kamu, ya. Di dalam membela diri kamu sendiri. Ngerti, kan? Yang lebih perkasa dikit, ya, guys, ya. Gunakan otak, pikiran, dan logika kamu. Jangan menggunakan hati dan perasaan kamu, ya, guys, ya. Di bulan Agustus ini. Karena perasaan kamu itu berujung malapetaka yang bakalan bisa membunuh diri kamu, guys. Ngerti? Gunakan akal, pikiran, dan logika kamu. Kadang-kadang kita juga perlu menjadi orang yang tidak punya perasaan. Supaya kita jangan terenyuh di dalam rayuan maut seseorang. Ngerti, kan, guys, kan? Terang-terangan aja, belak-belakan aja. Kalau ada orang cari gara-gara dengan diri kamu, bukan waktunya kamu untuk menghindari mereka lagi dengan alasan, ah, saya nggak mau ribut-ributlah, beginilah, begitulah. As of cert, kamu langsung diminta dari saran kartu ini, lawan mereka, guys. Pertahankan diri kamu. Oke? Saya jadi geram, loh. Bacanya kayak gini, loh, guys, ya. Saya juga ikutan terhanyut juga, kayak gini, kan. Saya, kalau dalam masalah keuangan kamu, ya, ini hati-hati, ya, guys, ya. Gunakan pikiran logika kamu, terutama orang-orang yang suka memuji diri kamu, mengambil-ngambil hati kamu, oke? Membuat perasaan kamu enak, ya, dengan cara-cara muji kayak, ya, jilatin diri kamu, kamu udah ngerti, lah, ya, maksud saya, ya, guys, ya. Langsung kamu hindari orang yang satu ini. Langsung, bila perlu, kamu samperin. Mau lu itu apa? Wah, saya nggak punya apa-apa buat diri kamu. Nggak usah kamu ngomong kayak gitu-gitu sama diri gue. Ngerti, kan, guys, kan? Yang terang-terangan dikit, yang beranikan diri kamu, ya, guys, ya. Bulan Agustus ini, untuk beberapa orang jadi Aquarius, bukan waktunya kamu ini menghindari konflik lagi, guys, tapi waktunya kamu menghadapi konflik dan tidak boleh takut dengan konflik dengan siapapun. Tidak boleh takut kepada konflik dengan siapapun. Ngerti, kan, guys, kan? Yang terang-terangan dikit, ya, oke? Jangan ada penghindaran lagi dan gunakan logika kamu, pikiran kamu, guys, untuk melindungi, membela diri kamu, mempertahankan diri kamu. Kalau kamu menggunakan hati perasaan kamu, habis. Orang-orang toksik berada di sekeliling kamu. 10 pedang lebih dari 2 ataupun 3 orang, guys. Nggak ada satupun yang benar. Dan ingat di sini, jaga pendapatan kamu. Jangan kamu umbar-umbar kepada orang-orang, ya, guys, ya. Terutama di sosial media. Jangan kamu umbar, kamu itu makan-makan enak, kayak pergi ke tempat yang enak, kayak atau pergi, atau umbar-umbar, hasil uang kamu segepok, gitu, kan. Alhamdulillah, uang saya, rejeki saya, gitu, kan. Jangan pernah kamu kayak gitu, ya, guys, ya. Oke? Disembunyikan aja, deh, ya. Hanya kamu dan Tuhan aja yang tahu itu udah cukup. Ngerti, kan? Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu jadi Aquarius, ya. Berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau reading-an saya ini bisa resonate sepenuhnya untuk diri kamu, guys. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan aja persona reading. Dengan diri saya. Supaya energi yang ketarik langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja. Karena banyak sekali Aquarius di luar sana dengan energi masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir yang berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Aquarius-nya diri kamu, guys. Oke? Jangan langsung kamu baperan terlebih dahulu. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif, ya, guys, ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.